Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya temen-temennya dengan channel kalau kita seni dan teknologi apa kabar temen-temen semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin Oke temen-temen ya di video kali ini kita kedatangan HP Oppo A18 yang lagi viral ya temen-temen hampir semua pengguna Oppo A18 disini sangat pusing temen-temen karena dibuat keluarnya iklan terus menerus bisa kita lihat pada tampilan video jadi sudah ada beberapa orang yang beberapa HP Oppo A18 untuk hari ini bisa sampai lima orang ya temen-temen datang dengan kendala yang sama ya jadi HPnya itu keluar iklan terus menerus ya temen-temen tentunya ini sangat menjengkelkan ya bisa kita lihat ya seperti inilah tampilan belakang dari HP Oppo A18 atau CPH2591 ya temen-temen ya Oke disini kita akan membahasnya temen-temen ya Bagaimana cara mengatasi atau cara menonaktifkan menghilangkan iklan pada HP Oppo A18 ya atau CPH2591 bisa dilihat pada stikernya ke disini kita akan membahasnya tentunya Bagaimana cara mengatasinya namun seperti biasa tentunya sebelum lanjut jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan itu temennya Oke langsung saja kita melihat tutorialnya share janski biar tidak gagal pamit temennya bisa kita lihat di sini tentunya baru beberapa menit itu selalu keluar iklan terus-menerus ya hingga kita akan bingung dibuatnya jen nggak ada setelah lagi untuk memainkan HPnya mau ngecat mau nonton video mau telepon WA dan tampil terus-menerus seperti ini tampilannya ini sangat menjengkelkan dan suaranya itu sangat besar sekali jika iklan ini yang tampilnya bisa kita dengarkan ini sangat mengganggu sekali temennya suaranya sampai seperti mau ada ledakan ya Oke pokoknya disimak terus tentunya Bagaimana cara mengatasinya Oke dan jika sudah tampil iklan seperti ini kita akan susah dibuatnya mau mencet aja susah mau keluar aja susah temennya ya kadang kita harus mencroll ke atas ke bawah baru bisa keluar ya Oke bisa kita lihat seperti inilah ya ini tentunya sangat mengganggu sekali pokoknya wistobat kalau udah keluar iklan terus-menerus seperti ini ya bisa kita cek dulu untuk tipenya apakah ini benar-benar HP Oppo A18 ya Oke ini seperti kayak berat kayak delay gitu temen-temen jika kita menggerakkannya nah ini kita cek dulu untuk tipenya Oke bisa terlihat jelas ya di sini ya nama perangkat Oppo A18 atau CPH 2591 itu temennya Oke sangat sudah jelas sekali untuk tipenya ini Oppo A18 ini sangat banyak sekali untuk hari-hari ini ya satu atau tiga hari kebelakang kemarin ya ini banyak sekali iklan yang tampil pada HP Oppo A18 temennya Oke pertama-tama kita bisa menonaktifkan dulu ya pada update otomatisnya pada Playstore teman-teman kita bisa now aktifkan dulu update otomatis aplikasinya temennya kita buka Playstore selanjutnya kita buka profil pada Playstore ya Eh ini kita buka profilnya pada Playstore temen Oke selanjutnya disini kita buka style-laku A18 pada Playstore nah ini kita buka style-lan Oke bisa kita lihat di sini selanjutnya kita bisa buka preferensi jaringan kita buka apretnya apret otomatisnya ya nine kita pindah yang bawah jangan abet otomatis aplikasinya temen-temen Oke selanjutnya setelah kita nonaktifkan untuk update otomatis aplikasinya kita bisa ke intinya kita hapus-habus saja semua aplikasi yang kira-kira tidak kita butuhkan oke bisa kita lihat disini banyak sekali aplikasi-aplikasi nah ini masih keluar iklan terus menerus ya teman-teman ini tentunya sangat menjengkelkan setelah tampil iklan terus seperti ini kita bisa langsung saja close ya teman-teman nah seperti ini pada pojok kanan atas yang ada tanda silang selanjutnya kita bisa hapus-habus semua aplikasi-aplikasi yang kira-kira tidak kita gunakan ya aplikasi game ataupun aplikasi pembersih nah ini game ya ini kita hapus-habus saja semua dan ini bisa kita lihat pembersih ya clear charge ini nanti kita hapus yang warna hijau pokoknya kita hapus-habus saja semua aplikasi yang kira-kira tidak kita gunakan ya bisa kita lihat disini teman-teman sangat banyak sekali aplikasi-aplikasi yang tidak dikenal ya atau game-game liar ya game aplikasi pembersih antivirus ya kayak gitu-gitu kita hapus saja nah ini kita hapus semua nanti ya teman-teman ya aplikasi terabok ini ya teman-teman kita hapus semua dan ini sangat banyak sekali pokoknya langsung saja kita hapus ya cara menghapusnya sangat mudah ya teman-teman ya kita bisa di tampilan awal atau layar awal seperti ini langsung kita tekanan-tahan pada nama aplikasinya lalu kita hapus saja atau bisa kita hapus melalui pengaturan ya teman-teman ya yang sempurna itu melalui pengaturan lalu aplikasi dan manager aplikasi teman-teman ya kebetulan disini masih utuh ya untuk aplikasinya belum ada yang kita hapus ya teman-teman ya jadi caranya sangat mudah ini contoh cara menghapus di bagian depan layar seperti ini sebelum kita hapus bisa kita lihat disini untuk aplikasi clear charge yang tadinya ada dia menghilang ya teman-teman ya ini menandakan kalau seperti siluman ya aplikasi-aplikasi penyebab iklan ya oke langsung saja caranya kita tekan dan tahan saja pada nama aplikasinya kita tekan dan tahan lalu kita pilih hapus ya teman-teman ya oke langsung saja kita hapus ini contoh menghapus aplikasi di layar depan ya teman-teman ya kita tekan dan tahan saja pada aplikasinya selanjutnya tinggal kita pilih saja hapus ya oke selanjutnya kita pilih hapus seperti ini saja sangat mudah sekali oke hanya seperti ini saja dan untuk cara menghapus aplikasi yang versi kedua atau cara kedua kita bisa buka pengaturan ya teman-teman ya saran saya sih lewat pengaturan saja biar lebih detail ya jadi tampil semua aplikasi-aplikasi yang tidak tampil di layar awal seperti ini oke langsung saja kita buka pengaturan ya teman-teman ya selanjutnya kita scroll kebawah kita cari aplikasi oke nah ini aplikasi ya kita buka aplikasi selanjutnya kita buka manajer aplikasi ya nah ini yang paling atas kita buka manajer aplikasi oke kita tunggu selanjutnya kita cari aplikasi-aplikasi atau game ya ini masih keluar iklan gak masalah kita tunggu atau bisa kita close saja ya oke tampil terus seperti ini masih ini teman-teman karena belum semua kita hapus ya oke ini kita pilih yang pojok kanan atas tanda silang kita cari aplikasi-aplikasi ya atau game ya atau aplikasi pembersih antipirus seperti itu ya bisa kita lihat disini agak berat atau delay teman-teman ya setelah keluar iklan jadi memang susahnya disini kita harus butuh kesabaran ya kita secepatnya cari aplikasi-aplikasi atau game atau pembersih ya pokoknya dihapus saja semua aplikasi-aplikasi yang tidak kita kenal atau tidak kita gunakan ya teman-teman ya oke langsung saja kita cari-cari ya seperti ini contohnya clear chest ya kalau di depan tadi sebenarnya tampil selanjutnya dia menghilang ya teman-teman ya jadi ini langsung langsung saja kita hapus saja untuk aplikasi clear chest ini teman-teman ya oke kita buka saja aplikasinya nah ini masih langsung keluar iklan padahal baru kita sedikit sentuh saja dia sudah keluar iklan mau keluar iklan ya teman-teman ya bisa kita lihat disini ya tidak tampil ya untuk aplikasi pembersihnya clear chest sebenarnya tadi tampil ya di bagian atas seperti ini disini ya namun dia akan menghilang seperti tadi di video awal tampil ya kayak kita buka lagi untuk manajer aplikasi dan dan sesegera mungkin kita plus hapus ya aplikasi clear chest tadi teman-teman ya ini agak berat ya posisi HPnya jadi harus sabar oke kita tunggu masih loading nah ini secepatnya kita hapus saja untuk clear chest ya aplikasi pembersih ini nah ini masih keluar iklan terus ya harus sabar ya teman-teman ya kita close kita buka lagi pengaturan selanjutnya kita buka lagi aplikasi dan manajer aplikasi kita hapus aplikasi-aplikasi yang tadi tampil di pengaturan ya teman-teman ya oke ini masih keluar iklan ya tentunya sangat menjenggel kan pokoknya harus sabar disini ya teman-teman ya oke kita buka lagi pengaturan selanjutnya kita buka lagi manajer aplikasi ya oke seperti tadi ya teman-teman ya ini masih delay ya sangat berat sekali oke kita buka pengaturan selanjutnya aplikasi nah ini dan kita buka lagi manajer aplikasi ya yang paling atas oke secepatnya kita hapus-habus saja aplikasi yang tadi ya nah ini clear chest dan lain sebagainya kita hapus saja jangan lupa ini tempatnya di pengaturan lalu aplikasi dan manajer aplikasi ya teman-teman ya nah ini letaknya di manajer aplikasi kalau kalian bingung mencarinya oke ini kita buka saja pada clear chest ya oke kita buka dulu nah ini untuk aplikasi clear chestnya selanjutnya kita pilih bongkar ya teman-teman ya ini seperti kayak delay kayak berat gitu ya teman-teman ya memang seperti ini jadi nah ini balik lagi teman-teman ya kita buka lagi untuk manajer aplikasinya oke pokoknya dengan segera mungkin kalian hapus saja untuk aplikasi-aplikasi yang kira-kira tidak digunakan ya atau tidak dikenali oke kita tunggu masih loading ya oke ini sudah terbuka lagi selanjutnya segera mungkin kita buka lagi clear chest ya dan kita bongkar saja memang seperti ini ya teman-teman ya sangat berat oke langsung saja kita bongkar atau kita hapus ya nah ini kita pilih oke kita tunggu nah ini sudah terhapus selanjutnya kita hapus juga ini game-game ini ya teman-teman ya oke kita tunggu masih berat ini bisa kita lihat disitu delay ya teman-teman ya oke tidak hanya HP kalian ya disini juga berat jadi tentunya sangat butuh kesabaran ya ini lah sampai ngeblank ya layarnya ngeheng nah ini sebenarnya ini hidup ya nah ini tuh dia ngeheng ya teman-teman ya kita hapus atau kita bongkar oke masih lemot ini masih delay ngeheng ya macet kita tunggu saja oke nah ini kita pilih oke masih proses penghapusan jadi semuanya kita hapus ya teman-teman ya kita pilih oke sebenarnya tadi sudah kita pilih namun mungkin hang ya oke nah ini balik lagi seperti ini kita pilih lagi manajer aplikasi oke kita buka lagi untuk manajer aplikasi ya kita tunggu sebentar masih delay oke kita hapus-hapus saja pokoknya intinya ya teman-teman ya aplikasi game yang tidak kita gunakan jika ada pinjol-pinjol yang tidak digunakan dihapus saja ya oke kita tunggu masih hang blank putih seperti ini mungkin ini masih tampil iklan ya jadi kita tunggu saja ini posisinya sangat berat sekali HPnya ya teman-teman ya oke kita close aja dulu semua selanjutnya kita buka pengaturan lagi ya oke kita buka lagi pengaturan selanjutnya tentunya aplikasi ya ini kita scroll ini masih delay teman-teman ya pokoknya harus sabar ya bukan hanya di HP kalian saja disini agak delay juga ya oke kita buka aplikasi lalu manajer aplikasi dan secepatnya kita hapus-hapus saja semua aplikasi yang kira-kira tidak digunakan ya nah ini kita hapus saja game-gamenya nanti gampang kalau mau download tinggal download saja jika sudah tidak ada iklan lagi ya oke kita hapus saja ini sepertinya sudah agak enteng ya oke kita cari-cari lagi kita scroll ke bawah ya oke gotop juga itu kita hapus saja jika memang tidak digunakan ya nah ini kita hapus saja semua nah ini game-game ya teman-teman ya oke kita bongkar oke kita tunggu nah ini kita pilih oke kita cari-cari semua kita cari-cari scroll ke bawah ya oke nah ini lazada ini kita hapus saja karena memang tidak digunakan ya teman-teman ya sama pemiliknya oke kita tunggu masih proses penghapusan kita scroll lagi ke bawah ya kita cari-cari semua aplikasi-aplikasi yang kira-kira tidak digunakan ya teman-teman ya oke kita scroll lagi ke bawah sudah terhapus untuk lazadanya nah ini kita bisa hapus saja untuk apa ini ya ini home ini kita bongkar saja jika bisa dihapus ya dihapus saja teman-teman ya oke jadi memang butuh sabaran kita scroll lagi ke bawah oke kita scroll terus nah ini untuk storage cleaner kalau di tampilan depan tadi kan gak ada ya teman-teman ya namun disini ada ya ini menandakan kalau HP ini atau iklan ini adalah penyebab juga ini kita hapus saja langsung oke untuk storage cleaner sudah terhapus nah ini bisa kita lihat di bagian bawah ya di tampilan depan gak ada namun di dalam sini ada ya untuk aplikasi ini ya ini virus juga ini teman-teman ya nah ini bisa kita lihat zero junk yang paling bawah kalau di depan kan ini gak ada ya teman-teman ya gak tampil namun disini ada ini menandakan sudah dipastikan ini adalah virus ya atau aplikasi penyebab iklan ya teman-teman ya kita cek ya kita cek di depan apakah ada untuk aplikasi zero junk tadi ya nah ini bisa kita lihat gak ada ya teman-teman ya ini nanti kita hapus juga ya untuk aplikasi-aplikasi ini ya teman-teman ya oke nah ini kita hapus saja segera mungkin untuk zero junk ini sudah dipastikan ini iklan ya penyebab iklan ya oke A1 ini iklan ini oke sudah terhapus selanjutnya kita hapus-hapus semua ya teman-teman ya ini sudah dipastikan gak akan ada iklan lagi setelah kita hapus untuk zero junk ini oke ini kita hapus juga ini Timo Club ini apa entah gak jelas ini oke kita hapus saja teman-teman ya oke sudah terhapus masih proses itu kayaknya teman-teman ya zero junk itu soalnya yang pertama tadi kita scroll gak ada ya oke sudah terhapus nah ini kembali lagi oke terabok ini kita hapus saja juga ya nah ini untuk terabok ini ini gak ngaruh sama sekali di HP teman-teman ya kita hapus saja oke kita bongkar malah berat iya kalau pakai ini teman-teman ya oke kita hapus sudah terhapus untuk teraboknya kita cari-cari lagi teman-teman jika memang aplikasi ini tidak kita gunakan kita cari-cari kalau bisa dihapus dihapus saja temukan perangkat saya ini sebenarnya ada di bawaan HP ya namun ini seperti sepertinya ini download-an ya bukan bawaan HP oke sudah terhapus untuk temukan perangkat saya kita cari-cari teman-teman ya nah ini ini game-game ini sangat banyak sekali ya gamenya oke ya Allah sudah hampir 15 menit oke kita percepat saja teman-teman intinya seperti ini ya bisa kita lihat disini sudah tidak tampil lagi iklannya setelah kita hapus beberapa beberapa aplikasi yang menurut saya sendiri ini adalah iklan tadi ya penyebab iklan yaitu seperti Zerujang tadi ya terus storage cleaner dan clearjust tadi ya sepertinya tiga aplikasi itu yang menyebabkan iklan intemnya oke jika sudah jelas kita percepat saja sedikit biar tidak kelamaan ya teman-teman ya prosesnya hanya seperti ini ya kita hapus-hapus saja semua aplikasi-aplikasi yang atau game yang kira-kira tidak kita gunakan ya oke kita percepat sedikit prosesnya biar tidak kelamaan ya ini gak kerasa sudah 15 menit lebih teman-teman ya karena soalnya banyak sekali yang komen ini ya teman-teman ya karena masih tetap ada iklannya katanya pokoknya maka dari itu kita buatkan full videonya teman-teman ya jangan di skip biar tidak gagal paham agar tidak tampil iklan lagi ya soalnya banyak sekali itu yang komen katanya masih tetap tampil iklan walaupun sudah ngikuti tutorialnya pokoknya saya harap jangan di skip biar tidak gagal paham ya ini kita percepat sedikit saja biar tidak kelamaan ya teman-teman ya oke kita percepat saja proses penghapusannya karena hanya sangat mudah hanya seperti ini saja untuk proses penghapusannya ya oke kita percepat ya oke ini sepertinya sudah habis semua ya tinggal satu ini yang akan kita hapus ya untuk clone phone-nya kita hapus saja ya karena memang tidak digunakan teman-teman ya bisa kita lihat disini sudah tidak ada lagi iklan ya setelah kita hapus semua aplikasinya yang ter yang terpenting tadi ada tiga aplikasi yang kita ini teman-teman kita curiga sebagai penyebab iklan yaitu clear chest dan storage cleaner dan satu lagi tadi Yerojang ya teman-teman ya oke gitu saja teman-teman ya semoga video ini bisa bermanfaat ya sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini teman-teman ya jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya metode ini kita bisa terapkan di HP tipe Oppo apa saja atau untuk HP lainnya ya misalnya Xiaomi Infinix dan lain sebagainya kalian bisa share-share video ini ke teman kalian jika HP teman kalian lagi terjadi seperti ini atau ke saudara kalian ya tentunya karena sangat menjengkelkan jika HP kita terjadi seperti ini teman-teman oke sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini jangan lupa di like di subscribe komen nanti jika ada yang ditanyakan kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri wabillahi taufiq walidah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax